Hai baking lover, siapa nih yang suka boli coklat yang moist? Kalian mesti coba resep ini, yuk kita buat sama-sama Nah disini kita pakai 6 telur utuh, sebaiknya pakai yang suhu ruang Lalu ada gula pasir 100 gram Ini kita mix dengan 140 gram gula halus Nah 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP Nah ini akan kita mixer sampai mengembang, pucat dan berjejak Ini aku pakai stand mixer Idealife Speednya dinaikan bertahap sampai ke speed paling tinggi Ini kurang lebih 13 menit aku kocok ya Kalian sesuaikan aja dengan mixer kalian Nah kita cek dulu ya, ini udah berjejak Terus kita akan mixer lagi tapi pakai speed rendah Terus kita masukin 200 gram tepung protein rendah Sedikit demi sedikit Nah setelah habis, masukin susu bubuk 20 gram Lalu ada coklat bubuk 40 gram Ini cukup diaduk asal rata Lalu masukin 125 gram butter, ini kondisinya udah dingin Nah terus ini ada margarin 100 gram Lalu diaduk hingga rata Setelah itu pindahin ke dalam loyang yang sudah dioles Masukkan separuh dulu Lalu ini ada 170 gram keju cheddar Sudah dipotong dadu kayak gini Tata aja di atas adonan separuh dulu Terus kita timpa dengan adonan Lalu beri lagi keju Terakhir masukin sisa adonan Dihentak-hentakin dulu sebelum kita masukin oven Nah ini ovennya sudah saya panasin Saya pakai oven ideal life Di suhu 180 derajat Api atas bawah Selama 60 menit Sesuaikan aja dengan oven masing-masing Karena oven yang sama sekalipun bisa saja suhunya berbeda Nah kalau udah dingin Keluarin dari loyang Ini akan saya potong Asli lembut banget Ini keknya sangat moist Terus rasanya itu nyoklat banget Sensasi dari kejunya ini yang bikin lagi Kalian mesti coba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini